Intro Kami berpajak kepada orang Yahudi Madinah Akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram Orang Yahudi Madinah menjawab Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram Karena kami bersyukur kepada Allah Atas selamatnya Musa Dari kitaran Fir'aun Apa jauh Nabi Muhammad Kami lebih berhak untuk bersyukur Atas Musa Atas selamatnya Musa Daripada kalian Nabi Muhammad Memberitakan kepada para sahabat Untuk berpuasa pada hari Asura Agar betapi Agar tidak bertasyapuk Agar tidak menyerupai Para orang Yahudi Nabi berkata Agaikan aku bisa hidup sampai tahun depan Aku akan berpuasa pada hari Rasuahnya Sehingga 9 dan 10 Muharram Kalau Yahudi Cuma 10 Muharram Kalau kita 9 dan 10 Muharram Kenapa Ibadah tersebut menjadi ibadah sunnah Karena bersyukur kepada Allah Atas selamatnya Nabi Muhammad Musa Dari kitaran Fir'aun Saudara-saudara Jikalau Bersyukur kepada Allah Atas selamatnya Nabi Musa Dari kitaran Fir'aun Menjadi ibadah sunnah Maka bagaimana bersyukur kepada Allah Atas selamatnya seluruh alam sebesar Berkata adanya Nabi Muhammad Assalamualaikum Bersyukur kepada Allah Atas selamatnya Nabi Musa Dari kitaran Fir'aun Menjadi ibadah sunnah Maka bagaimana kau bersyukur kepada Allah Atas selamatnya seluruh alam jadah rakyat Berkata adanya Nabi Muhammad Kalau bukan karena Nabi Muhammad Dunia tidak akan pernah Allah keluar Maksudnya apa? Dunia ini alam semestari Tidak akan pernah ada Kalau bukan karena Nabi Muhammad Maka terselamatkan seluruh alam semesta Berkata Nabi Muhammad Sampai-sampai Allah berfirman kepada Adam Kalau bukan karena Muhammad Tidak akan aku ciptakan Angkau wahai Adam Nabi Allah Adam Nabi Allah Syed Nabi Allah Nuh Ibrahim, Musa, Yahya, Zakari, Yahya, Isa Semua para Nabi dan para Rasul Terselamatkan Berkat bagi Nabi Muhammad Maka bagaimana Cara kita bersyukur kepada Allah Sedangkan bersyukur atas selamatnya Nabi Musa saja Menjadi ibadah sunnah Oleh karenanya Kita duduk di majlis Berbahagia Berkembira Dengan lahirnya Nabi Dengan adanya Nabi Siapa yang memerentahkan Yang memerentahkan bukan para ustaz Bukan para kiai Bukan para habaib Bukan para asrafu rasualat Bukan para asfiyat Bukan para almatul arba Bukan murhanati, maliki, syafi'i, hambali Bukan para almatul arba Bukan para malaikat Tetap dia memerentahkan berkembira Dan membahagia dengan adanya Nabi Adalah Allah SWT Dalam Al-Quran Allah berfirman Katakanlah Dengan karunia Allah Dan dengan rahmat Allah Maka dengan karunia dan rahmat tersebut Hendaklah mereka berkembira Hendaklah kita semua berkembira Dengan adanya karunia Dan rahmat Allah SWT Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Al-Jani'ul-Kamir, sekarang Al-Imam Fakhru bin Ar-Razi, kemudian dalam hidup Tafsir Jalalim, Al-Imam Jani'ul bin Al-Mahayni, dan Al-Imam Jani'ul bin Al-Suyuti, dijelas sekali. Dan dunia Allah adalah Islam, Iman, Al-Quran, dan ilmiah. Ada pun rahmat Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah berkirman, Tidak aku utus engkau, wahai Muhammad, kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam sebesar. Maka dengan adanya karunia Allah, yaitu Iman, Islam, ilmu, dan Al-Quran, dan dengan adanya rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad, hendaklah kita semua bergembira, berbahagia dengan adanya baginda Nabi Muhammad. Nah, maka saudara-saudara, jikalau iltisari maulid, jikalau iltisari dari para maulid adalah berbahagia, bergembira dengan lahirnya Nabi, maka berarti yang pertama kali bermaulid kepada Nabi adalah Allah SWT. Yang pertama kali memerintahkan adalah Allah SWT. Jikalau iltisari maulid memuliakan dan mengagumkan kelahiran Nabi, maka Allah lah yang pertama kali bermaulid kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah yang pertama kali memuliakan dan mengagumkan kelahiran Nabi Muhammad SWT. Kita berbicara memuliakan dan mengagumkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Allah yang pertama kali, bukan kita saudara-saudara, tapi Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagumkan hari kelahiran ke dasarnya. Bagaimana cara Allah? Bermuda, sallallahu alaihi wa sallam, yom al-ifnin, ifna'afir, nisyah, lgb al-awwad, amal fi. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12, bulan yobil awal tahun gajah. Wa summi amawid agati amal fi. Liana malika al-habashah, jala'il al-kabah, jala'il al-makkah, lihadm al-kabah. Fahalat Allahum jiz. Dinamakan tahun kelahiran beliau tahun gajah, karena para tawd yang sebut Raja Habashah datang, wa anafiri finun a'abid. Yakima mereka membawa gajah yang sangat besar, pasukan gajah, datang ke makkah, lihadm al-kabah untuk memhancurkan kabah. Fahalat Allahum jiz. Allah hancurkan ke antara gajah. Allah utus huru-hahabid. yang membawa batu dari neraka sijir, satu ekor burung, bawa tiga buah batu, satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki sirinya, ketika itu burung buang lempar itu batu, jatuh atas kepala pasukan gajah, tempur sampai ke kaki, Allah hancurkan pasukan gajah, dapat di hari kelahiran nabi, apakah mustahil sebelum mereka berantak ke mereka, Allah hancurkan, bisa saja Allah hancurkan, atau sesudah mereka kembali, bisa saja Allah hancurkan, tapi kenapa Allah hancurkan mereka, dapat di hari kelahiran nabi, untuk memuliakan, mengagumkan, hari kelahiran nabi, di hari kelahiran nabi, api, api persia yang tidak pernah padam, api majusi, yang tidak pernah padam, selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran nabi Muhammad, istana rahawi, tiang-tiangnya, Allah rubuhkan, Allah hancurkan, di hari kelahiran nabi Muhammad, apakah mustahil bagi Allah, sebelum nabi lahir, untuk memadamkan api majusi tersebut, tidak mustahil bagi Allah, apakah mustahil bagi Allah, untuk menghancurkan, tiang-tiang istana rahawi, sebelum nabi lahir, tidak mustahil bagi Allah, tapi kenapa, di hari kelahiran nabi, kakiriman wa ta'i syirifan wa ta'aliman, memuliakan, mengagumkan, hari kelahiran nabi Muhammad, s.w.t, di hari kelahiran nabi Muhammad, sumur-sumur yang kering, memancarkan air, pohon-pohon yang kering, bertumbuh daun, pohon-pohon yang tidak berbuah, berbuah, tepat di hari lahir nabi, kenapa, apakah mustahil, sebelum nabi lahir, Allah pacarkan itu, sumur yang kering, airnya, tidak mustahil, tapi kenapa, di hari kelahiran nabi, memuliakan, dan mengagumkan, hari kelahiran nabi Muhammad, s.w.t, sampai-sampai, engkau tahu, waktu sahar, waktu sahar itu sepertiga malam, para ulama' berkata, waktu sahar saatul hijabah, sepertiga malam, itu adalah waktu dikabungkan doa oleh Allah, sepertiga malam, jawabannya, kenapa sepertiga malam, menjadi waktu dikabungkan doa, para ulama' berkata, karena nabi Muhammad, dilahirkan di sepertiga malam, sehingga, Allah menjadikan, saat, atau waktu kelahiran nabi, Allah muliakan, menjadi waktu dan saat dikabungkan doa, berarti, ya andaikan nabi lahir pada duhur, pada duhur, menjadi saat dihijabah, andaikan nabi Muhammad lahir pada asr, ya pada asr, akan menjadi saat dihijabah, karena nabi Muhammad lahirnya waktu sahar, wapada waktu sepertiga malam, sehingga sepertiga malam, Allah muliakan, menghidupkan doa, berarti, jikalau, inti salim awli, memuliakan, dan mengagumkan, hari kelahiran nabi Muhammad, maka yang pertama kali bermawli adalah Allah, kenapa? karena Allah lah, yang pertama kali memuliakan, dan mengagumkan, hari kelahiran nabi Muhammad, s.a.w.t, saudara-saudara sekalian, oleh karenanya, nanti, kalian pulang dari majlis, bawa ilmunya nabi, bawa amalnya nabi, bawa waraknya nabi, ahlaknya nabi, adabnya nabi, amal ma'rufnya nabi, nahimukahnya nabi, bagaimana nabi Muhammad, keperibadian nabi, jadikan beliau sebagai usulahmu, berbualmu, kau pulang dari sini, bawa iktifat, bawa iktibar, bawa hikmah, dan dibawa kisah, dari-dari-dari para maulid, terlalu dibacakan, dari para syurah, tarif, perjalanan nabi Muhammad, s.a.w.t, kita berjadikan, dia sebagai terhadangmu, usulahmu, ketua-tua-tua, pendudukmu, dalam kehidupan sehari-hari, kita duduk di sini, bergembira dengan hati-hari, kita boleh syukur, menjadi umat islam, dan yang yata umat islam in Indonesia, sebagaimana yang diceritakan, melalui amaliki, bahwa s.a.w.t, umat islam in Indonesia, adalah umat islam yang dicintai, yang nabi Muhammad, s.a.w.t, di Indonesia, kalau sudah masuk bulan maulid, bulan awal, bahkan sudah habis, bulan akhir, jumat awal, jumat akhir, walaupun bukan bulan maulid, coba lihat di Indonesia, di setiap ganggang, lorong-lorong, musola-musola, surau-surau, masjid-masjid, abroh sama berosak, di setiap lapanan-lapanan, di jalan-jalan, di desa-desa, kampung-kampung, kota-kota, daerah-daerah, dari sabang sampai merauke, semua, merayakan maulid Nabi Muhammad, s.a.w.t, karena itulah, kita umat islam Indonesia, menjadi umat yang dicintai oleh nabi, tidak ada negara di dunia ini, yang lebih banyak, merayakan maulid Nabi, seperti negara tidak bersinta, yaitu negara kesatuan hubungi di Indonesia, saudara-saudara, kita Indonesia, mayoritas ahli sunnah wal jamaah, akhidah asyari maturin, masjid-sadi, kita yang paling banyak, merayakan maulid Nabi Muhammad, s.a.w.t, akan tetapi, saudara-saudara, sayang, seribu sayang, sayang, seribu sayang, di negara, yang mayoritas muslim, di negara, Indonesia, yang dimana negara, paling banyak, ahli sunnah wal jamaah, di seluruh dunia, di negara, yang paling banyak, merayakan maulid Nabi Muhammad, di negara ini juga, saudara-saudara, para penguasa-penguasa, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tepat satu tahun yang lalu, ada seorang anak cucu Nabi Muhammad, s.a.w.t, beliau merayakan hari kelahiran, Dato'i, beliau memuliakan hari kelahiran, Dato'i, beliau membuat acara maulid, Nabi Muhammad, s.a.w.t, beliau bergembira, beliau berbahagia, dengan lahir, Dato'i Nabi Muhammad s.a.w.t, beliau membuat acara maulid, berkumpul, para usirah, para kiai, para ulamah, para hama'id, di maulid, di sini, di situ ada ilmu, di situ ada nasihat, di situ ada hikmah, di s.a.w.t, ada tetapi, beliau ditangkap, ditahan, di penjara, ke maulid Nabi Muhammad s.a.w.t, bukan hanya itu, s.a.w.t, tangan beliau berbong, tangan yang mengalir ke arah suci Nabi Muhammad s.a.w.t, tangan yang mengalir darah bagi Nabi Muhammad s.a.w.t, datang ke tangan yang sebut, di wargul, beliau di inakan, di miskatkan, beliau dibikin seperti koruptor, seperti penjahat, seperti kebongan koba, padahal, tangan-tangan hajis, tangan-tangan kotor para koruptor, tidak di wargul, s.a.w.t, tetapi tangan anak cucu Nabi, yang merayakan maulid Nabi Muhammad, tangan beliau di koruptor. Bukan hanya itu, setelah saudara, berkening beliau, keuangan beliau, anis itu beliau, semuanya dikukur, bahkan, enam laskar beliau, enam pengawal beliau, dibuduh, dibantai, disiksa, dengan keci, dengan cara diadab, kuku-kukunya dicempot, teruskan, badannya disengkut, kebalungannya dipakar, ditembak dari cara dekat, jantunya, enam laskar pesuk, tewas, yang memang bela anak cucu Nabi Muhammad, yang diincar oleh penguasa, bukan oleh negara, bedakan negara dengan penguasa, bagi kita, NKRI harga mati, betul? NKRI harga mati, NKRI bagi kita adalah harga mati, setelah setelah, nah, beliau, dimasukkan ke negara, karena mulit Nabi Muhammad, dan setelah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, yang memenang nyawa kita semua, tidak ada dalam sejarah dunia, dari zaman dulu, sampai sekarang, ada orang, masuk dalam penjara, karena merayakan maulid, makanya saya heran, ini penguasa wahab, lihat wahru, selalu cempat, boleh tanya wahab, padahal maulid, bikin maulid, kalau, kalau di alam saudis sana, orang bikin ada bikin maulid, terus ditahan, saya tidak heran, kenapa? di alam saudis banyak wahabi semua, ini di Indonesia, yang mayoritas alusun, awal jamaah, tetapi ada seorang hadir, bikin maulid, di penjara, seberang-seberang, dengan alasan kerumunan, padahal, banyak ustadz iayah, yang habis, yang bikin acara maulid, tetapi tidak ditahan, tetapi tidak di penjara, mol-mol itu terbuka, baru-baru kecil ditutup, mol-mol, apakah karena mol-mol itu, asing, kemudian di penjara dan buka, banyak tempat-tempat, atau promosi buka, kerumunan di mana-mana, tapi beliau, membuat asing maulid nabi, di penjara, tidak ada, dalam sejarah, ada orang, dimasukkan, ke dalam penjara, karena maulid nabi Muhammad, kecuali sosok, al-habib, rezik bin husim bin ziyah, berjama-jamaah, saya tanya, saya tanya, soalim bapak tindak, 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 adil 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 bapak tindak, nah, kesoliman, lawan bapak tindak, 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 ketidakadilan, lawan bapak tindak, lawan apa biarkan memungkaran lawan apa biarkan lawan apa biarkan saudara-saudara sekalian kita harus tidak boleh menyatuhkan pemerintah yang sah tidak boleh lawan pemerintah yang sah yang kita lawan kesulimannya yang kita lawan kemungkarannya yang kita lawan ketiga adilannya yang kita lawan adalah kesulimannya kesulimannya yang kita lawan kemungkarannya yang kita lawan ketidakadilannya yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing itu yang akan kita lawan sampai titik dalam penghabisan saya tanya semua yang ada di sini siap panggil siap panggil siap berjuang siap melawan Allah 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 Cukup sudah selama 3 tahun saya masuk ke negara selama 1 tahun hari prinsip masuk ke negara cukup selama ini atau berdiri cukup kalian berdiri wahai para ulama wahai para jian wahai para hapa'il sekarang saat mereka untuk bangun cukup sudah kalian buka cukup sudah kalian berdiam sekarang saat kalian bangun bersatu bangun untuk bangsa untuk negara kesatuan republik Indonesia untuk Bankasila untuk Ud. 45 bangun bangun kalian cukup sekarang sekarang untuk bangun untuk bangun beda kita punya bangsa, beda kita punya agama, beda kita punya negara, beda kita yang muslim, kita semua disatukan dengan agama apa itu Islam, ada pun yang saudara-saudara yang lain, yang nasrani, yang muda, yang hindu, walaupun kita seagama kita disatukan dengan apa? Satu bangsa, apa satu bendera, apa satu tanah air, apa satu kegaumatan apa itu? negara desa kuat, republik Indonesia, negara yang sama-sama bangkit melawan para koruptor, bangkit melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa saudara-saudara, kita rakyat, betul? kita masyarakat, betul? saya tanya para pejabat, gaji mereka dari siapa? yang keras dari siapa? yang keras, kurang keras, dari siapa? rakyat, sarankan mereka dari siapa? rumah dinas mereka dari siapa? mobil dinas mereka dari siapa? rakyat, rakyat adalah ibu kandung mereka, mereka berpenggara, betul? rakyat ibu kandung TNI, rakyat ibu kandung Polri, rakyat ibu kandung jabat dari NPRW, Lura, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, kami, rakyat, adalah ibu kandung kalian, maka jangan kalian murhaka sebagai anak kepada kami, ibu, ibu, rakyat Indonesia, betul? oleh kareh bangkitlah kalian, khususnya, wahai para pemuda-pemuda, NKRI harga mati, betul? saya tanya NKRI harga mati, bukan? NKRI harga mati NKRI Pancasila mengamati Pancasila 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 Udi 45 Sampaikan kepada mereka Hei kalian para pengkhianat-pengkhianat bangsa Para korupor Hei kalian para pejabat Yang menyakserakan rakyat Yang tidak memakburkan rakyat Yang lebih mempentingkan kepentingan asing Kami Para panggung dan panggung di Indonesia Bersumpah Dari Allah Selama Darah kami masih merah Tulang kami masih putih Merah putih Maka selama itu Kami akan tegak berdiri Untuk bangkit Melawan kesulingan karyat Hingga selama satu lagi Tidak akan beruntung Walaupun harus hancur Saudara-saudara Allah 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 Allahuakbar Allahuakbar Oleh karena Jangan pernah takut Untuk menyampaikan kebenaran Betul Sampaikan kebenaran Jangan takut Sampaikan terus Walaupun Milahmu harus dipotong Sampaikan kebenaran Sekalipun tubuhmu harus Dijincang-dijincang Sampaikan kebenaran Walaupun seluruh alam semesta Harus mempunyai Kalau bagi saya Lebih baik Saya Dibuji seluruh alam Karena menyampaikan kebenaran Dan pada diceritai seluruh alam Tetapi menyampaikan kebenaran Saudara-saudara Bisa kami ditembak Bisa kami diracut Bisa kami dipotong-potong Sampai habis Keduk kami Dibuji seluruh alam Apabila itu kami Dibuji seluruh alam Risiko terkecil Dibuji seluruh alam Risiko terbesar Dibuji seluruh alam Tapi kami Para kapalik Kami ambil Risiko tersebut Untuk apa? Untuk kalian Umat kaget kami Dibuji seluruh alam Kami ambil Risiko tersebut Untuk apa? Untuk bangsa Untuk negara Inggris Dibuji seluruh alam Untuk tanah Air Kami tidak lebih Kami elah Mengambil Risiko tersebut Untuk menampilkan kebenaran Dan melawan Segala macam Keseluruh alam Maksudnya Sini saya katakan Jangan Jangan Cuma Dibuji seluruh alam Bagi saya Bagi bahar Biduji seluruh alam Jangan Jangan Cuma Dibuji seluruh alam Demi agama Demi ulama Demi habaib Demi bangsa Demi NKRI Demi Pancasila Demi kedaulatan Indonesia Demi keuntuhan Indonesia Demi melawan Para pengkhianat-pengkhianat bangsa Demi negara Kesatuan Republik Indonesia Demi rakyat Indonesia Jangan Cuma Dibuji seluruh alam Nawa saya Jira saya Darah saya Murah Untuk Bumpa Sera Setiap kita akan berhenti Sampai mati Dan kita akan berhenti Walaupun harus Mungkin Boleh caranya Keterlakan Mudah-mudahan Para penguasa-penguasa Di negara yang kita cintai Untuk penguasa yang baik Amin Dibuji hidayah Dibuji hidayah oleh Allah Amin Dibuji hidayah oleh Allah Amin Dibuji hidayah oleh Allah Berikan kekuatan Berikan kekuatan kepada para ulama-ulama yang dekat dengan pejabat Agar bisa Memberikan nasihat Bertunjuk Berikan kebaikan Kebaikan Menunjukkan Mana yang hak Mana yang bantil Mana yang hal Mana yang haram Kepada para penguasa-penguasa Dan kepada para pejabat-pejabat Amin Amin Ya Allah Amin 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 Kita akan juga Berikan